Halo guys ketemu lagi pada tutorial kali ini pada kesempatan kali saya akan mengambah saya bagaimana caranya mengatasi printer IP 1980 itu tidak nyala atau mati total oke di sini saya akan memberikan suatu wawasan atau suatu pengetahuan ya pengalaman saya pada saat servis ya jadi mati total itu disebabkan adalah karena apa ya harus listrik yang terkadang turun ya jadinya supply listriknya tidak stabil ya jadi komponen yang pertama rusak yaitu bagian adaptor saya copot ya bagian adaptornya bagian inilah bagian ini yang sering terjadi konsleting listrik jadi solusinya Anda ganti bagian adaptornya yang pertama dan yang kedua adalah bagian mainboardnya ini bagian mesin mainboard atau mesin jadi solusinya ada dua itu ya Anda ganti main buat atau ganti adaptor atau power supply-nya adaptor bisa dikatakan in adaptor ada juga yang mengatakan power supply ya jadi solusinya seperti itu jadi untuk tutorial cara menggantinya cara bongkarnya cara memasangnya itu sudah ada pada tutorial saya yang sebelumnya video sebelumnya jadi Anda cari sendiri ya cara bongkar mulai dari bongkar casing bongkar rumah katit bongkar ya bongkar adaptor itu sudah ada jadi disini hanya wawasan menambahkan wawasan atau pengalaman saya ya jadi Anda jangan khawatir Anda irit biaya di samping itu Anda juga bisa belajar daripada Anda bawa ketungan service ya ini suatu ilmu Anda manfaatkan dan itu kalau menurut Anda ini sangat bermanfaat ya Anda share ke sosial media atau teman-teman Anda ya sekiannya tutorial dari saya jangan lupa like subscribe komen ya sekiannya terima kasih selanjutnya Terima kasih.